Larangan itu ada dua, ada larangan haram, ada larangan makroh Larangan makroh akibatnya di dalam dunia Misalnya penyakit, kesusahan, itu contoh Larangan makroh itu contohnya adalah membakar kulit bawah wang Itu makroh hukumnya, jadi di dalam kitab itu makroh hukumnya Dan mewarisi kadasing duitan, mewarisi mis, miskin Itu larangan makroh, larangan makroh Misalnya lagi, masuk WC, batis kanan, itu makroh hukumnya Karena menyalahi rosu, maka akibatnya mewarisi miskin Beludah di koloset Baka hak muang dahak di koloset sambil bertakai Maka mewarisi kena penyakit MBI Bukan kita aja anak cucu kena MBI Itu keluar jubur di orang bahari Nah, gara-gara ke-jubur udah Dan orang yang memaos hingos Haratan beher apa kami Kenapa? Mawarisi tegoh Tegoh di kiau Nah, jadi mewarisi tulik Tulik Nah, itulah larangan makroh Larangan makroh Jadi banyak lah, ya kan? Larangan-larangan makroh Sambil bertakai, rajin kita na Menggoling utas, menggoling jam atau galang Ya kalau bermain-main Maka tempat itu akan menjadi penginapan bagi syaitron Nah, itu Nangka tujuh bersikap gigi di muhafah Sambil bertakai Sambil bersikap gigi Ya kan? Atau nang dimuara Itu mewarisi parutnya kena bermasalah Itu nang makroh-makroh Sakit parut Dan sampai dalam kitab itu Meninggalnya pun karena sakit parut kena Nah, itu kan larangan-larangan makroh Nang Nabi kena pernah Menggawi Jadi apabila tak gawin nang makroh Maka akibatnya di dalam dunia Kasusahan Ya kalau Nge Kita toh, maaf lah Memasang selawar Dalam keadaan berdiri Itu mewarisi miskin Nah, jarang berduduk Dirancang Bujur juman cuman cuman tinggal Betajung kalak Itu juga Jadi Rasulullah itu maatur luar biasa Agama Nabi itu agama Nang paling mudah Nang paling ringan Nang palingnya Nyaman Itu paling nyaman Nah, jadi Kalau tegahan nang haram Itu siaranya dunia akhirat Jadi kalau nang makroh Itu dalam dunia Nang makroh dalam Dalam dunia Misalnya nang makroh tadi Katujuh mancium nang bau-bau Ngi Nyata bana Rastung tu nang bau-bau Nang dibatit dicium juga Karena rajinan Tahitelingnya tu nyatanya tu bau-bau Napa? Mawarisi bunga Itu Pembabal Itu Di dalam Di dalam dunia Akibatnya Ngi Katujuh mancium nang bau-bau Ngi 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 Di awak kita ni Nalah Apa yuk Kira-kira nang paling harum ya Ha Di awak kita nang paling harum Kira-kira Apa ya Ketiak Buktinya rajin mencium Makroh hukumnya Mancium nang bau-bau Mawarisi nina Pembabal Kala tapi Pint Ata Jadi bilanya Tak gawin nang makroh Akibatnya Di dalam dunia Mengkadap penyakit Atau kesusahan Tapi kalau Nang gawin nang haram Tegahan nang haram Maka Dunia Akhirat sialnya Na'udhu Amin Atau kesusahan